Ibadah dibangun di atas contoh Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW ketika Khadijah meninggal, ketika Ummu Kalthum meninggal, Ruqayyah meninggal, beliau belum mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada kerabat-kerabatnya tersebut. Dan ketika Rasulullah meninggal, para sahabat pun tidak mengirimkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah. Maka yang paling kuat pendapatnya bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada si mayat. Yang sampai tadi yang saya sebutkan, berpuasa atasnya. Kalau seandainya orang tua kita sebelum meninggal punya hutang puasa. Tapi ingat, hutang puasa di sini maksudnya adalah, perhatikan baik-baik. Hutang puasa di sini maksudnya adalah, tatkala orang tua kita masih hidup, kemudian mungkin dia sakit, tidak bisa berpuasa, maka sebelum mengkodok puasanya dia meninggal dua, itu hutang puasa.